Halo kawan, jumpa lagi dengan saya kali saya mau review makanan di Malang yaitu bakso bakar Trawulan kawan lokasinya ada di jalan Candi Trawulan nomor 65 Malang ya ya ini disebelahnya persis kampus ABM Malang daerah blimbing ya kawan ya untuk tempat parkirnya enak ya, mobil dan motor bisa langsung parkir di depannya persis ayo let's go, kita masuk ini tempatnya sudah buka sangat lama sekali kawan, dan sangat terkenal ya kawan ya, ya modelannya rumah yang dijadikan tempat makan gitu disini ada dua tempat duduk untuk makannya yaitu tempat bagian luar dan bagian dalam ya, proses pembakaran bakso-nya ada di luar dan bener-bener bakarnya itu pakai areng ya dimana bisa dikatakan ini bakarnya sangat tradisional ya kawan boleh kalian lihat ya, pakai areng loh nah ini satu tusuk itu terdiri dari 10 biji bakso kawan, proses pembakarnya yaitu bakso-nya disiram bumbu kayak tadi itu, terus baru dibakar sebentar, terus diambil lagi disiram bumbu lagi, terus dibakar lagi baru disajikan, nah bakso bakar ini bisa request ya mau tidak pedas, sedang atau pedas ya kawan nah setelah kalian lihat proses pembuatan bakso bakarnya, terus kalian bisa ambil atau ngeracik kuah bakso kalian sendiri, ya maksudnya ambil suun sendiri, ambil bawang goreng sendiri ambil daun bawang sendiri, terus mau diracik sendiri lah selagi ngeracik kuah bakso-nya, kalian bisa nambahin yaitu bakso halus, bakso kasar, dan tahu gorengnya kawan nah ini proses peracikannya nah ngambil suunnya itu sendiri ya kawan, boleh kalian lihat ya jadi disini selain jual bakso bakar ya, juga jual bakso yang biasanya ya kawan, pada umumnya lah ya nah kalau aku ngeracik bakso-nya ini, suunnya agak banyak kawan terus tak kasih daun bawangnya sedikit nah untuk bawang gorengnya aku banyakin kawan, biar tambah gurih kawan kalau kalian gimana, boleh komen di bawah ya untuk suasananya di tempat ini ya, enak, nyaman, bumi banget, terang, dan sejuk alami kawan sedangkan kebersihannya, bersih ya, aku kasih nilai 80 dari 100 oh ya, ini tempat itu kira-kira bisa muat 15 keluargaan kecil gitu kawan nah ini, boleh kalian lihat ya, setelah aku tadi ambil suunnya nah, aku racik tambahin bawang goreng sama daun bawangnya ngambil bakso-nya halus dan kasar sama tahunya kawan uh, kuahnya ini benar-benar poangnya sih kawan mantap nah ini ngambil bakso-nya terus ngambil tahunya sama bakso-nya lagi bakso-nya pilihannya di sini ada dua ya, bakso halus dan bakso kasar terus aku kasihin daun bawangnya sedikit ya terus maka itu bawang gorengnya ini aku kasih banyak soalnya aku paling suka, kalau makan bakso itu bawang gorengnya itu banyak kawan biar gurih gitu ya tapi kalau kebanyakan biasanya itu lebih pahit kawan cuman kalau menurut aku, no problemo ya wuuuh oh iya, kalau kalian kuahnya itu habis, mau ngambil lagi bisa ya, gratis ya free refill kawan nah ini suasana bagian dalamnya kawan oh iya, untuk minumnya itu hanya tersedia minuman teh dalam botolan gini kawan ya teh botol sosro, terus rutih, dan lain-lain kawan nah ini suasana bagian dalamnya nah aku di sini mau review yaitu bakso halus, bakso kasar, tau goreng, dan bakso bakarnya nah ini boleh kalian lihat kajikan aku tadi terus ini bakso bakarnya aku pesen yang pedes dan enggak pedes ya kawan nah aku pesennya yang tidak pedes dan pedes oke kita coba kawan mantap nah sekarang kita coba kawan pertama bakso bakarnya ini satu porsi isinya 10 biji ya kawan untuk bumbunya ini kayak kecap dicampur sama saus tomat gitu dan warnanya merah hitam gitu kawan ya aku pesen ini tidak pedes ya yang aku coba ini enggak pedes ya dan ini rasanya lebih condong ke manis kalau yang enggak pedes ini kalau yang pedes itu beneran powodes ya kawan aku coba itu sampe embu weler dan keringetan wah parah sepoknya powodes temen untuk bakso bakarnya ini ukurannya lumayan besar ya dan bumbunya agak meresap ya terus bagian luarnya itu kasar karena dibakar tadi dan ada sedikit yang kebakar alias gosong sedikit gitu lah buat rasanya enak cuy manis-manis gitu terus sempuk terus kerasa aroma smoky-nya dikit dan bakso ini basicnya sudah berasa dagingnya sekali kawan muantap nih bakso bakarnya untuk kok bakso nya sebelum aku tambahin apa-apa ini rasanya sawat tapi bau banget dan gurih bau banget kawan sedangkan sukunya ini panjang panjang agak tebel lurus-lurus tapi empuk dan kawanyol cuy terus untuk bakso kasarnya dan halusnya ini sama enaknya cuy cuma yang kasar agak juicy ya tapi tetap kok semua bakso nya ini kerasa dagingnya uwi dan ukurannya lumayan besar ya sedangkan tahunya ini gawat deh cuy tahunya ini pikal tahu yang tahunya padat ya untuk rasanya ya kayak tahu goreng pada lainnya lah cuman ini wadat banget cuy tahunya kalau aku sih suka aku tambahin saus tomat ya ini kuahnya ya terus semakin itu tambahin kecap manis dan sambelnya cuy biar lebih manis kecut dikit dan pedas oh iya ini ada info buat kalian kalau kalian gak suka pedas ambil sambelnya itu dikit aja ya karena ini suamanya gawih lapau wadah bener cuy sampai nyograk nengirung nah ini boleh kalian lihat uh sukunya muantep cuy uh nah sini tahunya tahunya aku bilang gawade ya maksudnya tuh tahunya tuh besar ukurannya tahunya tuh besar terus semakin itu ada dagingnya uh terus semakin itu tahunya ini puwadat cuy loh isinya puwadat ya dan ini muantep cuy ya kesimpulannya ya bakso bakarnya buh enak bener nih dan wajib kalian coba kalau kemalang ya ini kawan bakso bakarnya sedangkan lainnya juga enak cuman menurut aku yang paling debes di tempat ini tetap bakso bakarnya ya cuy apalagi bakso bakarnya yang pedas wah pedasnya no wampol coy wuh untuk porsinya oke ya kan bisa dibilang bakso ini lumayan besar-besar ya apalagi bakso bakarnya satu porsi itu isinya 10 biji muantul bener coy oh ya untuk minumannya itu ya hanya ada teh botol sosro dan fruity ya apapun makanannya itu minumnya harus teh botol sosro katanya seperti itu tapi teh botol sosro ini bener-bener enak dan nikmat ya wuh suger coy harganya menurut aku ya oke ya gak terlalu mahal dan gak terlalu murah alias good dan worth it ya dipilih dari korsi dan rasanya kawan oh ya ini tempat bukanya tiap hari ya dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam kawan cuman kalau hari besar beruami banget coy dan ini bener-bener recommended ya buat kalian ya oke sekian reviewnya kali ini terima kasih oh ya ini merupakan revie pribadi aku ya kawan bila ada salah kata atau salah info mohon maaf ya kalau ada salah info boleh kanan tulis di kolom komen biar aku bisa betulin di deskripsi video aku ya jangan lupa juga dukung aku dengan like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya terima kasih kawan selamat menikmati